Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semuanya sehat-sehat bukan? Nah anak-anak Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan belajar bersama kembali Tentang pembelajaran tematik Kelas 4 Tema 1 Tentang indahnya kebersamaan Subtema 2 Dengan muatan ilmu pengetahuan alam Tentang sifat-sifat bunyi Sifat-sifat bunyi Sifat-sifat bunyi ada tiga Yaitu yang pertama termasuk gelombang longitudinal Kedua Perambatannya membutuhkan medium Dan yang ketiga Dapat dipantulkan Sumber-sumber bunyi Setiap benda yang bergetar Pasti akan menghasilkan bunyi Sehingga semua benda Yang dapat menghasilkan bunyi Disebut sumber bunyi Contoh Alat-alat musik Seperti gamelan Suling Angklung Gendang Dan lain-lain Indra pendengaran Atau telinga Bagian-bagian daripada Indra pendengaran Atau telinga Adalah satu Telinga luar Telinga luar terdiri atas Daun telinga Liang telinga Dan gendang telinga Daun telinga berfungsi untuk Menangkap dan mengumpulkan suara Liang telinga Berupa saluran sepanjang 2,5 cm Liang telinga berfungsi Sebagai tempat Masuknya gelombang suara Ke telinga bagian dalam Pada liang telinga ini Terdapat rambut Dan kelenjar lemak Yang berguna Untuk menangkap kotoran Agar tidak masuk ke dalam telinga Gendang telinga Berupa selapu tipis Yang berbatasan Dengan telinga tengah Gendang telinga berfungsi Untuk menangkap gelombang bunyi Yang kedua Telinga tengah Telinga tengah Membentuk rongga kecil Yang berisi udara Di dalam rongga Terdapat tiga tulang Pendengaran Yaitu Tulang martil Tulang landasan Dan tulang sang burdi Ketiga tulang tersebut Saling berhubungan Tulang-tulang ini Disebut osikel Pada telinga tengah Juga terdapat saluran Yang menghubungkan Telinga dengan rongga mulut Yang disebut saluran Etaxius Telinga bagian tengah Berfungsi untuk meneruskan Getaran bunyi Dari telinga luar Ke telinga dalam Yang ketiga Telinga dalam Telinga dalam Terdiri atas Jendela oval Gangguan dan penyakit pada telinga Satu Tuli Yaitu kurangnya kemampuan mendengar Tuli bisa disebabkan Karena Satu Pecahnya Gendang telinga Dua Lubang telinga tersumbat Tiga Rusaknya Syarat pendengaran Empat Pengapuran tulang pendengaran Dua Otitis media Yaitu infeksi pada telinga bagian tengah Yang disebabkan oleh kuman Di dalam rongga telinga bagian tengah Terdapat nanah Dan yang ketiga adalah Otosklerosis Otosklerosis Yaitu tumbuhnya tulang pendengaran Yang berlebihan Sehingga Penghantaran suara Terganggu Nah anak-anak Demikianlah Pembelajaran pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Anak-anak bisa memahami Dan belajar Ipah memang mudah Dan sangat menyenangkan Akhirnya Mohon maaf Ada kurang dan lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton